Sampai mati, revolusi, revolusi, revolusi sampai mati Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati Bergerakkan bersatu, menuju Indonesia baru Sikitkan apa-apa lalu, sikitkan semua musuh-musuh Rakyat pasti menang melawan penindasan, kita pasti akan menang Rakyat pasti menang melawan penindasan, kita pasti akan menang Hari ini hari yang terakhir kita datang ke tempat Bapak Dirjen ini juga di Republik Indonesia untuk kembali menuju kepada Bapak Dirjen supaya segera mendekortasi ada warga negara yang bernama Jentara Sukiwana, Lee Wen, dia adalah seorang manusia perahu Manusia warga asing Yang sedang menuju kepada Pak Kementeri Hukum dan HAM Dan menurutkan negasi Republik Indonesia untuk segera Merealisasikan keputusan deportasi pegawai yang bukan kutan Dia adalah seorang yang menghargai kembali menuju kepada Pak Kementeri Hukum dan HAM Dan menuju kepada Pak Kementeri Hukum dan HAM Yang bergabung kepada Pak Kementeri Hukum dan MB Dan sekarang, menuju kepada Pak Kementeri Hukum dan HAM Tetapi harus mempunyai izin yang jelas, harus mempunyai, meralui prosedur-prosedur hukum yang benar Supaya tidak terjadi penyimpangan hukum, supaya tidak terjadi penyelawan hukum, supaya tidak ada warga istimewa yang menyelundupkan hukum ini Betul saudara-saudara kum? Untuk itu, kami menuntut Bapak Dirjen Pemasra, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia untuk segera deportasi yang bersangkut Dikirim pulang ke barang tanah air dan entah di mana, seluruh saudaraku, betul? Terima kasih telah menonton! Kami dari korum konstitusi menonton agar dan beruntungan untuk segera deportasi yang bersangkut di Indonesia Betul? Untuk itu, kami minta Bapak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia untuk menonton! Tidak ada apa ini dengan Bapak Dirjen? Tidak ada apa orang yang bersangkut di Indonesia yang bersangkut di Indonesia Tidak ada apa ini dengan Bapak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia untuk menonton! Tidak ada apa ini dengan Bapak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia yang bersangkut di Indonesia yang bersangkut di Indonesia untuk menonton! Dia melakukan bisnis di sini tanpa melaporkan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu warga negara asing yang harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Itu maka kita katakan dia itu mafia. Orang dari Cina. Orang dari Cina. Ya, tidak. Tidak ada di Cina. Bercakap oleh warga negara asing, tapi dia memiliki tanggung beberapa. Dari Pluit, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan lain-lain. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.